Ziarah makam pahlawan ini berlangsung saat hut ke-356 kota Samarinda dan hut ke-64 pemkot tahun 2024. Kegiatan serupa juga dilakukan di makam Lamohang Daeng Mangkona, pendiri Samarinda. Makam tersebut berada di jalan masjid Samarinda Seberang. Wali kota Andi Harun menyatakan ziarah makam pahlawan dan pendiri kota Samarinda merupakan tradisi rutin setiap tahunnya. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pendahulunya, termasuk di dalamnya adalah para mantan pemimpin kota Samarinda yang dimakamkan di beberapa daerah. Samarinda yang kita iami hari ini, mengalami kemajuan hari ini, itu adalah berkat, dedikasi dan karya yang juga telah ditorehkan, dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Samarinda terdahulu. Tokoh Bugis di Samarinda Seberang menyatakan mendiang bersama rombongan tiba di Samarinda tahun 1668 Masehi. Mereka meninggalkan Wajo, daerah asalnya, setelah timbul kekacauan di Sulawesi Selatan. Dembang Kona berasal dari Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan tahun awal mulanya? 1668 Masehi. Kekacauan? Kekacauan di Sulawesi Selatan, yaitu Perjanjian Bongaya. Jadi ada istilahnya pengikut dari Sultan Hasanuddin ya? Sultan Hasanuddin. Tidak mau ikut sama Anud karena perjanjian Bongaya itu. Jadi ada yang misalkan, ada yang kelari ke Kalimantan. Ini termasuk ini setelah Dembang Kona, yang pendiri kota Samarinda. Dia datang pada tahun 1667. 67 kekacauan? Ya, 68 masuk ke Kalimantan. Awalnya, Sultan Kutai Kartanegara memberi wilayah kepada Lamohang Daeng Mangkona dan rombongan di Samarinda Seberang. Seiring perkembangannya, Samarinda meluas menjadi dua wilayah, yakni Samarinda Kota dan Samarinda Seberang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.